Ke kota Banjar, beli seafood, membawa kain yang dilipat-lipat. Kami dukung Ganjar dan Mahfud untuk menang di pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sama-sama bersama rombongan Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengantarkan ke KPU. Semua mengikuti rombongan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Semua yang masih di pojok sana, semua yang masih di ujung sana bersama-sama. Kita mengantarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ke KPU. Kita sama-sama mengikuti rombongan Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengantarkan pendaftaran ke KPU. Bagi yang ada menemukan kunci motor bit, silakan diantar ke tempat ini. Yang menemukan kunci motor bit, silakan diantar ke tempat ini. Masih pengumuman bagi yang masih di pojok sana, masih yang duduk-duduk manis di ujung sana. Kita akan berangkat bersama-sama menuju KPU. Sekali lagi kami mintakan dengan sangat semua simpatisan, semua relawan, semua kadar partai, PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, dan Relawan untuk bersama-sama ikut mengantarkan rombongan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menuju KPU. Jangan takut kepada Trik Matahari. Salam Sehat Mardeko! Salam Sehat Mardeko! Salam Sehat Mardeko! Salam Sehat Mardeko! Yang masih duduk di pojok sana Semua bangkit berdiri kita sama-sama mengantarkan rombongan Pak Ganjar dan Pak Mapud Ke KPU Yang masih di pojok sana Semua berdiri kita sama-sama mengantarkan rombongan Pak Ganjar dan Pak Mapud Ke KPU Hanura yang baju kuning Silahkan bangkit berdiri Rombongan telah berjalan Kita berada di belakang rombongan Bersama-sama mengantarkan Pak Ganjar dan Pak Mapud Ya Pemirsa kita tadi sudah dengarkan sambutan dan juga orasi dari pasangan Ganjar Pranawoda juga Mapud MD Di depan para pendukungnya yang berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta Mempersiapkan diri untuk menuju ke gedung Dung KPU saat ini Dengan menaiki mobil bug terbuka Dan dihiasi Banner dan juga Dariho pendukung Pasangan ini menuju ke mobil 2024 Terima kasih Ada yang menarik pemirsa dari sambutan yang disampai Smart Food MD Di mana saat ini yang disaksikan adalah mobil milik presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Jenis Cadillac Mobil klasik Yang tentunya Familiar ya di kalangan para pecinta otomotif Dan juga mobil klasik Mobil Soekarno ini dinaiki oleh Ya kami masih menunggu informasi Siapa yang menaiki atau mengendari mobil Cadillac Milik presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno tersebut Sementara untuk pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD Lebih memilih untuk menaiki mobil bug terbuka Sambil berdampingan dan juga menyapa para pendukungnya Yang ikut serta dalam rombongan menuju ke gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ya berdasarkan rencana awalnya pemirsa Pasangan bakal calon presiden Bakal calon wakil presiden Gajar Pranowo dan Mahfud MD Akan mendaftarkan diri ke KPU Dengan menggunakan mobil linas terakhir Milik presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Dimana mobil Cadillac Fleetwood 75 limousine ini Kita lihat sempat terparkir di area Tugu Proklamasi Namun ternyata Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD Memilih untuk tidak menaiki dengan Tidak menaiki mobil Cadillac Bernopol B2847 STQ tadi Melainkan turut serta dalam rombongan Di atas mobil bak terbuka Bersama dengan pendampingnya Atau bersama dengan sang cawa Presmafud MD Dan juga ketua tim pemenangan nasional atau TPN Arsyat Rashid Serta ketua DPPP DI Perjuangan Puan Maharani di atasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita saksikan sosok Mahfud MD Yang kembali saya atau kami ingatkan pemirsa Ada hal menarik yang disampaikan oleh Muhammad Mahfud Mahmuddin Atau Mahfud MD tadi dalam sambutannya di Tugu Proklamasi Dimana kemeja putih yang sedang digunakan Atau sedang dikenakan oleh Mahfud MD saat ini Ternyata adalah kemeja yang sudah disiapkan Mahfud MD Dalam atau jelang pemilu 2019 lalu Pilpres 2019 yang lalu Kalau kita ingat pemirsa saat itu Mahfud MD Sempat digadang-gadang menjadi calon terkuat Untuk mendampingi calon Presiden Republik Indonesia saat itu Joko Widodo Namun seperti yang kita ketahui Akhirnya Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Wapres Ma'ruf Amin Maju dalam Pilpres 2019 Kemeja yang sama tampaknya Tunai sudah menemani Tugas jadi tahun 2024 ini Bersama dengan Mahfud MD yang akhirnya ditetapkan secara resmi Sebagai calon Wakil Presiden Kali ini maju bersama Baca Pres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Perindo, Hanura dan juga P3 Ganjar Pranowo Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih